Dalam dialog dengan tajuk apresiasi dan sinkronisasi program Kementerian Pertanian 2019 di Kabupaten Brebes, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa jumlah impor Indonesia di sektor pertanian terus berkurang. Hal ini dibuktikan dengan adanya ekspor bawang merah sebanyak 70 ribu ton pada tahun 2018 lalu. Dari jumlah tersebut bawang merah yang diekspor ke enam negara salah satunya merupakan hasil pertanian di Kabupaten Brebes. Selain memenuhi kebutuhan ekspor, Kementerian Dalam Negeri juga memperhatikan kebutuhan dalam negeri. Karenanya pemerintah terus berupaya menjaga harga bawang merah tetap stabil agar dapat menguntungkan petani, pedagang dan juga konsumen. Sebagai upaya menjaga pasokan, pemerintah melalui bulog telah membangun sejumlah gudang mesin penyimpanan atau cool storage bawang merah. Gudang yang sekarang sudah berfungsi dapat menyimpan bawang merah dan cabai selama 3 sampai 6 bulan. Yang dulunya kita adalah negara pengimpor. Hari ini kita sudah membalikkan keadaan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun dari impor bawang merah kemudian sudah menjadi eksportir bawang merah ke enam negara termasuk Thailand. Tidak hanya soal hortikultura, Kementerian Pertanian juga berkonsentrasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan diberi bantuan bibit ayam seperti yang dilakukan pada tahun 2018 lalu. Kedepan kita akan tetap memberikan bantuan bibit unggur gratis dari pemerintah pusat. Juga ada bantuan ayam khusus Kabupaten Brebes ini mendapatkan 1.400.000 ekor tahun lalu dan sekarang 50% sudah bertelur. Itu apa tujuannya adalah, itu mengangkat kesejahteraan saudara kita yang berada pada garis kemiskinan. Alhamdulillah sekarang sudah berproduksi 50% dari 1,4 juta ekor. Hingga tahun 2019, pemerintah telah memberikan bantuan bibit ayam sebanyak 20.000 ekor ayam. Selain bantuan bibit ayam, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Brebes, Menteri Pertanian juga memberikan bantuan kepada petani berupa alat-alat pertanian, bibit tanaman, serta sejumlah hewan ternak. Triyano Sayfullah melaporkan untuk NET.